Intro Ada pasangan calon di Kabupaten Malaka, Pak Setiafri Asiran dan Pak Wendelin Nustaulin Ketua DPD 1 Partai Golkar Melki Lakalena secara resmi memberi surat dukungan dari partainya kepada calon kepala daerah dalam mengikuti perhelatan pilkada di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur tahun 2020 Melki pada kesempatan itu mengingatkan kepada seluruh jajaran Partai Golkar dan pasangan yang mendapat dukungan dari partai untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye diri secara baik sesuai dengan aturan dengan menggunakan sosial media yang ada Ia juga berpesan agar tahun 2020 ini Partai Golkar harus sukses dalam perhelatan seluruh pemilihan kepala daerah Kami serahkan surat penetapan sementara dari DPD Partai Golkar yang ditolak-tolak oleh Pak Tenggara Tartor Ketua Umum dan Pak Kutlik Sekjen kepada pasangan calon di Kabupaten Malaka, Pak Setiafri Asiran dan Pak Wendelin Nustaulin untuk dipakai untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Malaka secara terhormat dan elegan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!